Polsek Balikpapan Utara meringkus dua orang pengguna dan pengedar narkoba di kawasan jalan Maijen Sutoyo, Balikpapan Tengah. Saat diamankan, polisi mengemankan barang bukti berupa sabu beserta alat hisap dan bukti transaksi. Polsek Balikpapan Utara menciduk dua orang pengedar dan pengguna narkoba pada Rabu 9 Januari. Tersangka atas nama FH dan SD diamankan di rumahnya di jalan Maijen Sutoyo, Gunung Sari, Balikpapan Tengah. Kapolsek Balikpapan Utara, Kompol Supartono Sudin mengatakan pengungkapan saat polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersangka ini kerap menjadi tempat transaksi narkoba. Saat petugas menggeledah rumah tersangka FH dan SD, petugas mendapatkan barang bukti berupa sabu, masing-masing barang bukti FH 3,11 gram dan SD 2,38 gram. Serta alat penghisap dan bukti transfer mengedarkan narkoba. Kalau kesana yang belum kita mengungkap kesana, kalau kita mengungkap kesana, sementara kami mengungkap adalah kasus narkotiknya. Dulu nanti pengembangannya kesana. Jolah, kalau kita bertanya kesana itu jolah, tapi indikasi kesana, sementara karena yang belum, belum kita kita mengungkap. Lebih lanjut, Kapolsek mengatakan kedua tersangka ini dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1, Subsider Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan.